Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikut ini adalah contoh menggambar flowchart berdasarkan algoritma yang sudah dibuat, yaitu algoritma memasak mie instan Pertama, buat dulu gambar terminator Kemudian diberi teks mulai atau start Jadi setiap flowchart itu harus dimulai dan diakhiri dengan simbol terminator Selanjutnya, karena langkah pertama dalam algoritma memasak mie instan itu berupa persiapan Yaitu menggunakan simbol preparation atau persiapan Yaitu gambar segi 6 Kemudian tambahkan teksnya Yaitu siapkan satu bungkus mie instan, air sesekupnya, panci, mangkok, sendok, garpu, dan kompor gas Jadi ini adalah berupa persiapan Selanjutnya, berikan tanda anak panah Dari mulai ke simbol persiapan Kemudian untuk algoritma kedua Yaitu masukkan air ke dalam panci Ini berupa data Jadi simbolnya berupa gambar sejar ginjang Tambahkan teksnya Yaitu masukkan air ke dalam panci Kemudian beri tanda anak panah Jadi alirannya itu dari mulai Kemudian persiapan Lalu datanya berupa masukkan air ke dalam panci Selanjutnya Selanjutnya Tambahkan simbol process Karena masa air itu Merupakan Sebuah proses Selanjutnya Di langkah keempat Yaitu tunggu hingga air mendidih Simbolnya Menggunakan simbol process Lalu tambahkan Anak panah lagi Kemudian Langkah berikutnya Yaitu Masukkan mie instan Jika sudah air sudah mendidih Maka disini Menggunakan simbol keputusan Karena disini Yaitu Berupa Pengambilan keputusan Nah disini Merupakan Fungsi Atau kegunaan dari logika Yang sudah Dipelajari di awal Nah dalam Simbol keputusan Itu diberikan keterangan Mendidih Dengan tanda Tanya Maksudnya Apakah air sudah mendidih Jika iya Maka lanjut ke Proses berikutnya Atau Atau data berikutnya Yaitu Masukkan mie Kedalam panci Yang berisi air Yang sudah mendidih Kemudian Berikan tanda panah Lalu beri keterangan Iya Jadi jika sudah mendidih Maka masukkan mie Kedalam panci Jika belum mendidih Maka harus Dikembalikan Ke proses sebelumnya Yaitu Tunggu hingga Air mendidih Disini Diberikan keterangan Atau label Tidak Karena Belum Mendidih Kemudian Setelah memasukkan mie Kedalam panci Langkah berikutnya Yaitu Aduk dan tunggu Hingga mie matang Disini Menggunakan simbol Proses Karena Ini merupakan Sebuah proses Kemudian Jika sudah membuat Tambahkan Anak panah lagi Dari Masukkan mie Ke Aduk dan tunggu Disini Ada Simbol Keputusan lagi Jadi Untuk pengambilan Keputusan Apakah Mie sudah matang Berikan Tidak panah Dari Aduk dan tunggu Hingga mie matang Ke Keputusan Untuk mengetahui Apakah Mie itu Sudah Matang Jika Iya Maka lanjut Ke langkah berikutnya Yaitu Masukkan Atau tuang mie Dan bumbu Kedalam mangkok Tambahkan Anak panah Dan beri keterangan Iya Atau yes Jadi Maksudnya Jika Mie sudah matang Maka Langkah berikutnya Itu Memasukkan Mie ke dalam Mangkok Beserta Bumbunya Jika Belum matang Diulangi lagi Ke Langkah Sebelumnya Yaitu Aduk dan tunggu Hingga Mie matang Kemudian Langkah berikutnya Jika Mie sudah matang Dan sudah Dimasukkan Dalam mangkok Itu adalah Proses Yaitu Mengaduk Mie Dengan Bumbu Hingga Merata Kemudian Berikan Tanda panah Andirannya Jangan sampai Salah Jadi Dari Masukkan Dari Masukkan Mie dan Bumbu Dan mangkok Kemudian Diaduk Hingga Merata Kemudian Disini Ada Keputusan Lagi Atau Pengambilan Keputusan Dengan penggunaan logika Apakah sudah Merata Jika sudah Atau Iya Maka Lanjut ke langkah Berikutnya Yaitu Menyajikan Mie Atau Mie Siap Disyajikan Jangan lupa Diberikan Keterangan Iya Dari Logika Ke langkah Berikutnya Jika Belum Atau Tidak Itu harus Kembali Ke Proses Sebelumnya Atau Langkah Sebelumnya Dan Diberi Keterangan Tidak Jika Sudah Matang Kemudian Sudah Disiapkan Maka Proses Memasak Mie Instant Itu Sudah Selesai Jadi Harus Ditutup Dengan Simbol Terminator Dan Diberi Keterangan Selesai Demikianlah Proses Membuat Flowchart Berdasarkan Algoritma Memasak Mie Instant Sekian Wassalamualaikum Aramatullahi Wabarakatuh Diberi 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 Diberi